Halo Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi di channel Zodiac Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Zodiac-Zodiac yang akan beruntung Pada hari Minggu tanggal 11 Juli Tahun 2021 Nah seperti apa Keberuntungan bagi teman-teman semua Di hadapan teman-teman sudah ada 2 dekat tarot Yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja kita akan mulai Pembacaan Zodiac yang akan beruntung Pada hari Minggu tanggal 11 Juli Tahun 2021 Nah Zodiac pertama Yang akan beruntung adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Di sini ada kartu The High Prestige Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Five of Swords Oke ketika kita berbicara soal Urusan asmara mungkin teman-teman Aries berada dalam sebuah situasi yang tidak terlalu baik Berada dalam sebuah situasi yang mungkin banyak sekali Permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam posisi asmara kamu Sehingga apa? Di sini kamu jangan sampai Masalah asmara yang terjadi Itu mempengaruhi Mempengaruhi keberuntungan-keberuntungan yang ada di dalam aspek-aspek yang lainnya Dan kalau bisa pada hari Minggu ini Upayakan Urusan asmara kamu itu diselesaikan terlebih dahulu Karena apa? Ketika kamu bisa Ketika kamu bisa menyelesaikan Urusan-urusan asmara kamu dengan segera Maka secara otomatis Kamu akan mendapatkan beberapa Keberuntungan-keberuntungan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Sehingga saya sarankan Pada hari Minggu ini Pertama Kamu harus menyelesaikan urusan asmara kamu dulu Karena urusan asmara kamu ini Masih bisa menjadi penghambat Keberuntungan yang akan terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan poin yang kedua Di sini saya sampaikan Kepada teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Di sini posisinya memang Pemasukan kamu cukup lancar Walaupun tidak ada peningkatan yang cukup signifikan Tetapi hal yang paling terpenting adalah Di sini posisi pemasukan kamu cukup lancar Sehingga apa? Kamu harus bisa untuk menyisihkan Menyisihkan keuangan kamu Untuk menghadapi beberapa hari ke depan Karena apa? Situasinya saat ini memang sedang dalam situasi yang chaos Sehingga apa? Kamu harus bisa untuk Menyisihkan beberapa pemasukan kamu Untuk mempersiapkan dana cadangan Yang ada di dalam kehidupan kamu Dan tentu saja secara keberuntungan finansial Di sini kamu harus bersyukur Karena di tengah situasi Yang banyak sekali persoalan seperti saat ini Utamanya secara persoalan ekonomi Di sini kamu masih bisa Untuk menyisihkan pendapatan kamu Untuk mempersiapkan Masa depan kamu yang lebih baik lagi Dan di hari Minggu ini Kamu harus bersyukur Karena masih ada rezeki yang cukup lancar Yang teman-teman Aries dapatkan pada hari ini Dan itu memang harus kamu syukuri Dan alasan inilah yang mendasari Teman-teman Aries berada dalam sebuah situasi Yang cukup beruntung pada hari Minggu 11 Juli tahun 2021 Dan kemudian Zodiac kedua yang beruntung Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di sini ada kartu Two of Pentacles Dan kemudian di kartu yang kedua Ada kartu Nine of Cup Poin yang paling terpenting adalah Di sini pemasukan kamu Oke lah Masih cukup stabil Masih cukup lancar Bahkan secara segi usaha Dan juga secara segi pekerjaan Teman-teman Capricorn pun juga Berada dalam sebuah situasi yang baik Tetapi di sini secara posisi keuangan Saya sampaikan Kepada teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu harus bisa untuk Menginvestasikan uang kamu itu dengan baik Baik itu secara kebutuhan primer Maupun kebutuhan sekunder Ataupun kalau kamu mau berinvestasi Ya maka kamu harus investasi ke Arah yang produktif Sehingga apa Keseimbangan finansial itu memang harus kamu jaga Dan pada hari ini Oke lah Kamu masih bisa untuk Menyeimbangkan posisi keuangan kamu Walaupun memang ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Pada hari Minggu ini Dan tentu saja Di sini kamu juga harus cerdas Di dalam mengatur Arah keuangan kamu itu Akan kemana Karena apa Keberuntungan kamu pada hari ini Itu lebih mengarah kepada Sisi materi Yaitu dari posisi Keuangan kamu Sehingga ketika kita berbicara Soal posisi keuangan Di sini bukan hanya soal Keseimbangan saja Tetapi juga soal Kecerdasan kamu Di dalam mengelola Dan juga di dalam mengatur Posisi keuangan kamu Maka di sini ada kartu Nine of Cups Yang di mana Kamu harus tetap bijaksana Di dalam mengatur Dan juga Mengelola Posisi keuangan kamu Dengan sebaik-baiknya Dan tentu saja Di hari Minggu ini Kamu masih diberikan Keberuntungan Atau dinaungi Oleh keberuntungan Yang ada Di dalam posisi Finansial kamu Meskipun Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Kamu masih bisa Untuk mengelola Dan juga Menginvestasikan Uang kamu Kepada Arah yang lebih Produktif lagi Karena apa? Kuncinya memang Keseimbangan Keseimbangan Di dalam posisi Finansial kamu Dan kurang lebih Seperti ini Alasan Yang mendasari Teman-teman Capricorn Masih akan beruntung Pada hari Minggu Tanggal 11 Juli Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang akan beruntung Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Nah kenapa? Sagittarius Masih bisa dikatakan Beruntung Di sini ada kartu The World Dan disebaliknya Ada kartu Knet Oswald Oke lah Walaupun keadaan dunia Sedang tidak baik-baik saja Tetapi di sini Teman-teman Sagittarius Masih berada Di dalam sebuah situasi Yang cukup beruntung Pada hari Minggu ini Yang pertama Tentu memang Secara segi Keuangan Ada penurunan Pada hari ini Tetapi walaupun terjadi Penurunan pada hari ini Kamu juga harus bersyukur Kenapa saya katakan Kamu harus bersyukur? Ya karena memang Posisi kamu saat ini Dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang masih bisa Untuk mengatur Posisi keuangan kamu Walaupun memang Terjadi penurunan Di dalam segi pendapatan Ataupun di dalam segi Pemasukan kamu Tetapi hal yang Paling terpenting adalah Di sini kamu bisa memiliki Pasif income Sehingga apa? Secara posisi keuangan Memang tidak terlalu terpengaruh Dengan situasi yang terjadi Pada saat ini Tetapi Kamu juga harus tetap bisa Untuk mengelola Posisi keuangan kamu Dengan sebaik-baiknya Dan keberuntungan kamu Adalah di sini Kamu masih bisa bertahan Di tengah sebuah Situasi yang memang Tidak menguntungkan Seperti saat ini Dan secara segi usaha Secara segi pekerjaan pun Di sini sebenarnya memang Kamu ada beberapa Permasalahan Di dalam usaha Dan juga di dalam Urusan pekerjaan kamu Tetapi Masalah-masalah tersebut Semua bisa Teratasi dengan Sangat baik Dan semua memang Belum selesai Di hari ini Tetapi di beberapa hari Kedepan Tentunya akan ada Beberapa situasi yang Clear Situasi yang bisa Kamu selesaikan Utamanya di dalam Sisi pekerjaan Dan juga Di dalam sisi Usaha kamu Dan seperti inilah Memang yang mendasari Alasan kenapa Zodiac Sagittarius Masih akan menjadi Zodiac yang beruntung Pada hari Minggu Tanggal 11 Juli Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang selanjutnya Yang beruntung adalah Untuk yang punya Zodiac Cancer Nah Di sini ada kartu The Time Prince Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Emperor Oke keberuntungan kamu Di sini ada dua sisi Satu secara sisi materi Dan dua Secara sisi emosi Yang pertama Di sini ada kartu The Time Prince Yang merepresentasikan Teman-teman Cancer Memang akan beruntung Secara emosi Sehingga apa Secara pengelolaan emosi kamu Pada hari Minggu Tanggal 11 Juli 2021 ini Memang berada Dalam sebuah situasi Yang cukup baik Berada dalam sebuah Situasi yang cukup lancar Utamanya terhadap Pengendalian Dan juga Pengelolaan emosi Yang ada di dalam Diri kamu Dan di sini saya sampaikan Kepada teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu berada dalam Sebuah situasi Yang cukup terjaga Utamanya terhadap Posisi pengendalian Emosi kamu Dan di sini Kamu juga harus bersyukur Karena kamu bisa Untuk mengendalikan Posisi emosi Kamu dengan baik Sehingga apa Keberuntungan-keberuntungan Kamu tidak terhalangi Oleh emosi negatif Yang ada di dalam Diri kamu Dan secara posisi Keuangan Untuk kartun The Emperor Di sini saya sampaikan Posisi keuangan Kamu masih berada Dalam situasi Yang cukup aman Masih ada Dalam sebuah Situasi yang cukup baik Sehingga apa Sehingga di sini Saya sampaikan Kamu ada keberuntungan Secara pengelolaan Emosi Dan juga Ada keberuntungan Secara segi Materi Yang di mana Secara posisi keuangan Secara posisi pekerjaan Dan usaha Di sini kamu masih Dinaungi Oleh keberuntungan Yang cukup baik Sehingga apa Sehingga kamu bisa Lebih bijaksana lagi Untuk menghadapi Segala bentuk situasi Yang ada Dalam keadaan Yang saat ini Sehingga Seperti inilah Alasan-alasan Yang mendasari Teman-teman cancer Masih dalam keadaan Yang beruntung Pada hari minggu Tanggal 11 Juli Tahun 2021 Dan kemudian Selanjutnya Zodiac yang beruntung Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Di sini ada Kartu The Emperor Artinya teman-teman Libra Berada dalam situasi Yang cukup baik Dalam situasi Yang cukup aman Walaupun memang Ada kartu King of Cup Kamu diterpa Dengan berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang ada Di dalam Kehidupan kamu Tetapi Di sini Masalah-masalah Yang kamu hadapi Perlahan-lahan Sudah mulai Bisa terselesaikan Perlahan-lahan Sudah mulai clear Sudah mulai Bisa menemui Titik terang Dan juga Bisa menemui Untuk menemukan solusi Terhadap masalah-masalah Yang teman-teman Libra hadapi Sehingga apa Keberuntungan yang pertama Adalah Libra bisa Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Yang terjadi Di dalam kehidupannya Dan tentu saja Libra harus bersyukur Ketika Libra bisa Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Yang terjadi Di dalam kehidupannya Utamanya terhadap Posisi Finansial Dan kemudian Secara posisi keuangan Pada hari minggu ini pun Libra juga Dianugerahi Keuntungan Ataupun Keberuntungan Yang cukup Luar biasa Setidaknya Sampai dengan Beberapa hari ke depan Secara posisi keuangan Libra berada Dalam sebuah Situasi yang baik Karena apa? Di sini Kamu bisa untuk Menciptakan Sumber pemasukan Yang baru Artinya Kamu tidak hanya Mengandalkan Tidak hanya Mengandalkan Satu sumber Pemasukan saja Tetapi Kamu bisa Untuk mencari Sumber pemasukan Yang lainnya Yang bisa Untuk menopang Posisi dari Keuangan kamu Dan secara Segi usaha Dan juga pekerjaan pun Pada hari minggu ini Masih dikaruniai Keberuntungan Yang luar biasa Yaitu Kamu dalam situasi Yang cukup baik Dan juga Berada dalam Sebuah situasi Yang cukup Lancar Sehingga alasan inilah Yang mendasari Teman-teman Libra Dalam keadaan Yang baik-baik saja Dan juga Ada dalam keadaan Yang cukup beruntung Pada hari minggu Tanggal 11 Juli Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac selanjutnya Yang beruntung adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Disini ada kartu Eight of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Seven of Cups Oke lah Memang kamu akan Mendapatkan Bertubi-tubi Rezeki Pada beberapa hari Kedepan Tetapi Disini ada kartu Seven of Cups Kamu juga harus bisa Untuk Mengelola Mengelola Posisi rezeki Kamu Agar bisa Dalam keadaan Yang baik Karena apa Disini poin Yang pertama Ketika kamu Mendapatkan Rezeki yang bertubi-tubi Maka apa yang harus Kamu lakukan Catat semua Pengeluaran yang ada Karena disini Kamu memang harus Membutuhkan Pencatatan secara Mendetail Utamanya terhadap Posisi Pengeluaran kamu Dan yang kedua Hilangkan Pengeluaran yang Tidak diperlukan Ketika ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang memang tidak Diperlukan Maka usahakan Kamu harus menghilangkan Itu dulu Karena disini Kamu harus Memprioritaskan Untuk hal-hal Yang memang penting Di dalam posisi Keuangan kamu Dan disini Kamu memang harus bisa Untuk mengelola Posisi keuangan Kamu secara Lebih baik lagi Dan disini Untuk teman-teman Taurus Keberuntungan kamu apa Oke Ketika kamu bisa Mencatat itu semua Dengan baik Pasti Secara segi Pengeluaran Bisa terkendali Dan yang kedua Ketika kamu bisa Menghilangkan Menghilangkan Pengeluaran-pengeluaran Yang tidak perlu Maka secara otomatis Maka keuangan kamu Akan dalam keadaan Yang cukup sehat Sehingga apa Hal-hal inilah Yang memang harus Kamu lakukan Di dalam urusan Finansial kamu Dan kemudian Selanjutnya Hal yang akan Membuat kamu Beruntung pada hari Minggu ini adalah Kamu bisa memiliki Perencanaan yang baik Kamu betul-betul Memiliki perencanaan Yang baik Kedepannya akan Seperti apa Sehingga apa Disini saya sampaikan Keberuntungan kamu Masih berada Di hal-hal yang Seperti ini Dan saya doakan Semoga keberuntungan kamu Selalu melingkupi Diri kamu Dan kurang lebih Memang seperti inilah Gambaran-gambaran Zodiak-zodiak Yang akan beruntung Pada hari Minggu Tanggal 11 Juli Tahun 2021 Resonate tidak resonate Semua tergantung Kepada moon and racing kamu Dan buat teman-teman Yang mau bertanya Silahkan langsung tulis Di kolom komentar Sekian dari saya Mohon maaf bila ada kesalahan Jaya-Jaya Wijayanti Lebur Dining Pangastuti Joyo Hadi Dining Rat Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses selalu Untuk kita semua Urubahmatullahi wabarakatuh Minimu